Intro Pengalaman berkesan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipin ialah mengunjungi Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang. Peserta dibolehkan untuk memanen sayuran, mengemasnya, dan membawa pulang sebagai buah tangan dari lembang. Masya Allah Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang adalah unit pelaksana teknis atau UPT di bidang pelatihan pertanian yang berada di bawah Kementerian Pertanian Indonesia. Di hari keempat atau terakhir ini, seluruh peserta mengunjungi BPP Lembang guna mendapatkan pengetahuan lebih tentang cara bercocok tanam hingga menghasilkan sayuran berkualitas tinggi. Usai mengunjungi BPP Lembang, seluruh peserta menghadiri penutupan dengan memberikan kesan-pesan. Bukan hanya peserta, Direktur Pembinaan Guru Menengah dan Pendidikan Khusus Sri Renani Panjastuti turut memberikan kesan kepada seluruh peserta. Tentunya apa yang didapatkan di sini kami harapkan bahwa itu nanti bisa dikembangkan lebih lanjut di sekolah masing-masing. Jadi bisa untuk nanti memberi bekal kepada anak-anak Indonesia yang berkebutuhan khusus dan juga anak-anak tadi di negara tetangga kita yang mereka berkebutuhan khusus. Saya berharap programnya akan berkelanjutan agar guru-guru di Indonesia khususnya lebih mengetahui dan mempunyai vokasional yang akan diberikan ke anak didik kita khususnya anak-anak berkebutuhan khusus. Perwakilan peserta Singapura dan Malaysia turut memberikan pesan dan kesan dengan berbahasa Indonesia. Saya sangat gembira dan senang hati sudi berada di sini. It's my pleasure. Ucapkan seribu terima kasih kepada keluarga for TKTK dan BLB dan SLB. And not forgetting yang saya hormati guru-guru pendidikan khusus. Selama tiga hari di sini saya dapat belajar banyak pengalaman berkenaan dengan urban culture terutamanya berkenaan dengan bagaimana kita nak implementkan kursus yang kita dapat ini kepada nanti bila saya pulang ke Malaysia saya boleh implement kepada guru-guru di sana supaya mereka boleh ajar kepada anak-anak pendidikan khas di Malaysia pula. Indah Amaruddin Johari, Televisi Edukasi